Bismillahirrahmanirrahim Kemudian selanjutnya Wal'amilina alaiha Orang ketiga Yang Wajib atau berhak Menerima zakat adalah Wal'amilina Alaiha Orang yang mengurusi Mengurusi zakat Wal'amilina alaiha Orang yang mengurusi Mengurusi zakat Amil Di zaman dahulu Amil di zaman dahulu Itu adalah Alladhi yaba'athuhul imam Imam Mengirim dia Li'akhdi zakat Untuk memungut zakat Itu aslah amil Di kitab majmuk Di kitab majmuk milik imam Nawawi Dan juga yang lain Dari madhabu syafiyyah Ketika sampai pada Wal'amilina alaiha Mereka mendefinisikan Jadi imam Menyuruh Seseorang Untuk memungut zakat Dari tempat ke tempat Dari rumah ke rumah Jadi Mengut Memungut ikhwan Itu yang namanya Amil Dan orang yang semisal ini Yang berhak Mendapatkan Zakat Dan Macem ini Tidak ada sekarang Di zaman sekarang Tidak ada Dia duduk di mana Di tempat Yang Punya zakat Datang kepada Kepada dia Nah apakah Dikatakan Amil Hanya duduk Aja di tempat Ini masih Tentanya besar Karena Kalau lihat Dari definisi Amil Yang disebutkan oleh Para ulama Itu dia yang Pergi Yang memungut Ya kalau Di sisi Nanti kerjaannya Dia disitu Sebagai kerja Artinya kerja itu Sebagaimana Dia pergi memungut Juga Tidak ada Apa Hanya menghabiskan Waktu Dan ini juga Menghabiskan Waktu Ya kalau Dilihat dari sini Maka itu sama Tapi kalau Amil Duduk Ya tidak Kerja apa-apa Ya tidak ada Upaya Dan tidak ada Tenaga yang keluar Ini bisa dikatakan Amil yang Benar mendapatkan Zakat Maka ini Butuh Ditinjau Lebih Lebih lanjut Kemudian seterusnya Orang-orang yang Lunak Orang-orang yang Lemah Hati mereka Orang-orang yang Lemah Hati mereka Orang-orang yang Lemah Hati mereka Ini Dua Macem Bisa dari Kalangan orang Muslim Dan bisa Dari kalangan Orang-orang Kafir Yang pertama Yang pertama Dari kalangan Orang-orang kafir Orang-orang yang Lemah hati mereka Dari kalangan Orang kafir dulu Dia Orang kafir ini Diharapkan Masuk Islam Dilunakan Nantinya Supaya masuk Islam Satu Kedua Kedua Dia Tidak ada harapan Masuk Islam Tidak ada harapan Masuk Islam Cuma Dengan dikasih zakat Dikasih zakat Dia tidak Mengganggu kita Dengan dikasih zakat Tidak Mengganggu kita Ini Dari kalangan Orang kafir Ada dua Nah ingatkan lagi Dua apa tadi Yurja Islamuhum Diharapkan Keislaman mereka Kita kasih zakat Harapannya Masuk Islam Yang kedua Tidak ada harapan Dia masuk Islam Keliatannya dia Mantap kali gitu Dia suka Mengganggu Islam Mengganggu orang Islam Nah dia Kita kasih zakat Harapannya Tidak mengganggu lagi Kepada orang Orang Islam Jelas ya Jadi yang kedua tadi apa Diharapkan Keislamannya Yang kedua apa Yang kedua tadi apa Diharapkan Tidak mengganggu Kepada Islam Kemudian Yang dari Islam Yang dari Yang dari Islam Itu Ada Beberapa macam Satu Dia Udah Islam Tapi Islamnya masih apa Masih Lemah Nanti dikasih Sarimi Bisa kristin lagi Gitu ya Dikasih Sarimi Dia udah Islam Cuma Islamnya Lemah Kedua Kedua Orang ini sudah Islam Sudah sudah Islam Kalau orang ini Dikasih zakat Itu bisa Mempengaruhi Orang-orang lain Bisa masuk Islam Si A itu Dikasih zakat Dikasih duit Gini-gini-gini Wah Aku tak Masuk Islam aja Jadi dia dikasih zakat Dengan harapan Orang lain Orang lain ini Orang lain Orang lain Orang kufar Ini orang kufar Itu dengan melihat Dia dikasih zakat itu Dia bisa Terdorong untuk masuk Islam Terdorong untuk masuk Masuk Islam Jelasin Insya Allah Itu juga Wal mu'allaf Fatih quru Qulu buhum Taip Kemudian Kelompok yang nomor tiga Dia orang Islam Tapi males Untuk jihad Bisa berilah Sedangkan kita butuh dia Butuh dia Mungkin dia Ahlu apa Ahlu kimia Ahlu senjata Atau ahlu apa Kelihatan dia Diminta untuk Ikut perang Waduh Gak bisa Kita kasih zakat Nih zakat Dengan harapan Dengan dia Dikasih uang itu Zakat tadi Bisa membantu kita Di dalam masalah Urusan Jihad Itulah Dari mana Wal mu'allaf Fatih quru Kulubuhum Kesimpulan Ikhwan Wal mu'allaf Fatih qulubuhum Yang diterjemahkan Banyak orang Orang-orang yang lemah Hatinya Ini masih Global Dan Lihat Fungsi daripada Zakat itu apa Adalah untuk Kemaslahatan Kepada Islam itu sendiri Baik itu Untuk orang kafir Ataukah Untuk orang muslim Yang mana Kemaslahatan Dari kedua perkara tadi Kedua kelompok tadi Kafir atau muslim Semua kembali Kepada Islam Dan lihat Bagaimana Hebatnya Yang namanya Uang Lihat Bagaimana Hebatnya Uang Uang itu Biru bisa jadi A A bisa jadi B Itu uang Itu dunia Ya Itu dunia Hijau Hicau Tahadu Tahabu Hadiah aja Bisa jadi Jadi seneng Ini kan Hadiah Ini zakat Ini Memang uang itu Luar-luar biasa Makanya Kalau orang Suka-suka Denki Itu kasih aja Duit Kalau kasih duit Aman Bahkan Terjadi juga Orang suka Nahdhir Aja Nahdhir Aja Duit aja Setabari Nanti Nanti Nggak Nafzir Lagi Nanti Kemudian Selepasnya Wafir Rikob Yaitu Budha Alhamdulillah Masya Allah Kita dulu Memahami Rikob Budha Adalah Semua Budha Ternyata Tidak Jumur Mayoritas Para ulama Mengatakan Rikob Adalah Budha Mukataba Budha Muka Mukataba Apa itu Budha Mukataba Budha Mukataba Itu Seorang Budha Yang Dia Pengen Membebaskan Dirinya Budha Itu Pengen Membebaskan Dirinya Tapi Dengan Cara Nyicil Fungsi 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 Sakat Kita Kasihkan Ke Dia Untuk Nyicil Perbudakannya Dia Itu Namanya Budha Mukataba Budha Mukataba Jelas Budha Mukataba Jelas Jadi Budha Ini Datang Kepada Tuhannya Tuhan Saya Pengen Beli Diri Saya Saya Pengen Beli Kebudakan Saya Ya Gak Apa Mau Berapa Berani Berapa Kamu Ya Terserah Tuhan Gimana Saya Ini Udah 50 Juta Kamu Bisa Bayar Diri Kamu 50 Juta Maka Kamu Bebas Maka Sang Budha Yaudah Deal 50 Juta Gimana Cara Pembayarannya Nyicil Maka Sang Budha Nyicil Dirinya Nyicil Dirinya Fungsi Daripada Zakat Kita Kasihkan Dia Supaya Membantu Cicilannya Dengannya Dia bisa Bisa Lepas Dari Perbudakan Perbudakannya Jelasin InsyaAllah Itulah Wafir Rikob Kemudian Walghari Min Orang-orang Yang Hutang Ulama Memberikan Penjelasan Orang-orang Hutang Itu Terbagi Dua Ada Hutang Untuk Kemaslahatan Dirinya Ada Hutang Kemaslahatan Orang Lain Hutang Kemaslahatan Dirinya Adalah Untuk Kebutuhan Dirinya Kebutuhan Dirinya Kebutuhan Dirinya Namanya Tidak Cukup Lalu Hutang Islahul Islahul Baini Islahul Bain Dua Orang Yang Lagi Sengketa Yang Lagi Bertengkar Anda Butuh Duit Untuk Ngasih Ini Untuk Ngasih Ini Terkadang Dua Orang Yang Sengketa Ini Dengan Duit Selesai Dengan Duit Selesai Maka Dia bilang Ini Cara Mainnya Ini Termasuk Bohong Lislah Hil Bain Kata A Sama B Dia Bohong B Ini Dari A Mata Dari Dia Ini Dari Dari A Uang Lima Cota Dia Juga Berbohong Untuk Lislah Hil Bain Dan Ini Kenapa Boleh Boleh Diberbolehkan Itulah Adadul Mafasid Yurtagabul Adla Bina Mafasid Bohong Mafsada Mereka Mertengkar Itu Juga Mafsada Tapi Apa Lihat Lebih Besar Mana Bohong Ataukah Mereka Bertengkar Lebih Besar Mafsad Mereka Bertengkar Dan Bohong Itu Tapi Kecil Makanya Diperbolehkan Oleh Syariat Berbohong Untuk Islahil Bain Untuk Islahil Bain Untuk Menyatukan Dua Orang Yang Sengita Harapannya Dan Harapan Besar Kalau Dikasih Uang Dan Dia Nisbahkan Kepada Si A Yang Bertengkar Dan Engkau Nisbahkan Kepada Si B Yang Bertengkar Insyaallah Kenapa Kan Luluh Hati Hatinya Hati Hati Tinggal Kasih Duit Duit Luar Biasa Masya Allah Hijau Beneran Itu Nah Itu Juga Walhori Mina Sebagian Ulama Ikhwan Kayak Pondok Punya Hutang Lima Sahat Umat Ya Kan Itu Suhori Min Orang Yang Punya Hutang Pondok Pondok Punya Hutang Walhori Min Lagi Mana Punya Tempat Punya Ini Punya Ini Punya Tiga Hutang Masuk Wafi Sabi Lillah Wafi Sabi Lillah Orang Yang Dijalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Ada Dua Pendapat Diantara Para Ulama Wafi Sabi Lillah Orang Yang Cihah Berperang Fisa Birlilah Yang Itu Tidak Ada Tidak Ada Gaji Dari Pemerintah Kalau Sudah Ada Gaji Dari Pemerintah Maka Tidak Dikatakan Fisa Birlilah Yang Berang Mendapatkan Zakat Tapi Yang Perang Dijalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Berperang Melawan Musuh Allah Subhanahu Dengan Pedangnya Dan Tidak Dapat Gaji Dari Pemerintah Maka Dia Berhak Mendapatkan Zakat Ini Tafsir Yang Pertama Tafsir Yang Kedua Ada Mengatakan Wafi Penuntut Penuntut Ilmu Kenapa Karena Penuntut Ilmu Itu Jihad Jihad Bil kolam Dengan Penah Jihad Bil lisan Dengan Lisannya Nah Mereka Jihad Bisuh Bisayif Dengan Pedang Bahkan Imam Bafat Mengatakan Justru Jihadnya Para Tullah Bul ilmi Itu Lebih Berat Daripada Jihadnya Orang Orang Kufar Kenapa Karena Orang Jihadnya Kepada Orang Orang Kufar Itu Ada Waktu Istirahat Ada Waktu Non Aktifnya Ada Pun Penuntut Ilmu Tidak Ada Yang Namanya Namanya Istirahat Tidak Ada Non Aktif Terus 24 Jam Sampai Akhir Hayat Hayatnya Karena Musuh Dia Bukan Musuh Hanya Orang Orang Kafir Orang Kafir Iya Alubida Iya Alusubhat Iya Banyak Itu Musuhnya Dia Yang Harus Dia Banta Yang Harus Dia Nasihatin Yang Harus Dia Seterusnya Seterusnya Makanya Seperti Para Ulama Mengatakan Tolibu Ilmin Penuntut Ilmu Berhak Mendapatkan Zakat Berhak Mendapatkan Zakat Jadi Ada Dua Dua Poin Ini Jadi Pertama Orang Jihad Berperang Berperang Di medan Perang Dan ini Dapat zakatnya Kalau dia Tidak ada Gaji dari Pemerintah Kalau dapet gaji Berarti dia Sudah utusan Dari pemerintah Kedua Orang yang Pelajar ilmu Penuntut ilmu Ini orang-orang Berhak Untuk mendapatkan Enam Ada juga Berpendapat Penuntut ilmu Penuntut ilmu Tidak Semurut ilmu Karena Tujuan Zakat Ini adalah Yurja Diharapkan Maka Kalau penuntut ilmu Itu Bodoh Tidak Dapat Zakat Kenapa Karena Apa yang Diharapkan Dia Sampai Ada Mengatakan Begitu Penuntut ilmu Ini Dirinci Lagi Kalau Dia Bodoh Tidak dapat Zakat Loh Bisa Karena Tujuan Dari Zakat Adalah Dia Bisa Dengan Dia Belajar Ilmu Itu Kemasrahatan Jiat Di jalan Allah Nulis Penah Belajar Ngajar Ini Ngajar Juga Tidak Bisa Terus Takwa Juga Tidak Bisa Hanya Lomba Lembek Lomba Lembek Mutar Mutar Bisa Mutar Mutar Ini Tidak Berhak Zakat Karena Tujuan Dari Zakat Itu Untuk Masalah Nah Ini Gak Bisa Masalah Bapak Didi Beda Mampunya Karena Dia Gak Mampunya Kan Karena Gak Mampunya Bukan Karena Dia Menutil Ilmunya Bang Bang Gak Cetanya Pak Didi Pintar Masya Allah Gitu Kan Sudah Jelas Ya Terakhir Nah Nah Wabunisabil Ibunisabil Ini ya Kuan Ada Dua Dua Penafsiran Ada Mengatakan Ibunisabil Itu Orang Musafir Musafir Tapi Habis Bekalnya Di Tengah Perjalanan Habis Bekalnya Walaupun Dia orang Kaya Di Tempatnya Walaupun Dia orang Kaya Di Tempatnya Dia Dikasih Zakat Tujuannya Apa Biar Bisa Kembali Kampungnya Biar Bisa Kembali Kampungnya Habis Uangnya Habis Perbekalannya Di Tengah Perjalanan Ada Mengatakan Lagi Ibunisabil Orang Yang Habis Dia Mau Safar Mau Safar Terus Tidak Punya Uang Untuk Safar Dia Untuk Safar Jadi Dia Itu Pengen Safar Contoh Safar Ke Jakarta Tapi Tidak Punya Duit Untuk Ara Sana Tidak Punya Duit Ini Tujuan Agama Tujuan Apa Yang Bermanfaat Dan Akhirat Tidak Punya Duit Ini Ini Juga Dikatakan Wabnisabil Tidak Mesti Orang Di Tengah Perjalanan Tidak Mesti Orang Di Tengah Perjalanan Tapi Orang Ini Orang Ini Bermin Sabir Orang Ini Mau Berjalan Tapi Tidak Ada Duit Itu Juga Ada Mengatakan Wabni Wabnisabil Tapi Yang Ma'ruf Dan Masyurah Yang Pertama Yang Dia Sudah Tengah Tengah Berjalanan Habis Perbakalan Perbakalannya Maka Itulah Yang Yang Ada Baik